Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Logizone dan di video kali ini gue coba untuk ngebahas seputar infantry terbaru ya karena bisa dibilang ini kabar baik bagi user-user infantry cuy mereka tuh bener-bener dibuat seneng gitu ya muncul infantry terbaru yang notabene juga lumayan keren bahkan keren banget ya yaitu perpaduan antara damage skill dan juga damage normal alias punya damage skill tapi di lain sisi damage normal juga gak kalah sakitnya gitu jadi bener-bener keren gitu loh gue akan coba ngebahas kira-kira skillnya seperti apa ya dan juga bener-bener kejutan buat gue dimana sekarang itu menandakan bahwa infantry-infantry terbaru itu atau bukan infantry tapi command-command terbaru itu munculnya cepat gitu loh makin cepat gitu baru kemarin gue kubing sekarang muncul lagi infantry baru nih dengan modal login 7 hari ya gue gak tau habis infantry siapa lagi berarti gue tinggal nunggu archer aja nih yang notabene siklusnya cepat banget gitu oke deh jadi kita tanpa sebasi aja langsung bahas seputar infantry terbaru cuy dan let's go halo sobat-sobat gamers dimanapun kalian berada dan disini gue mau ngasih tau ada sebuah website ya yang dimana di website ini bisa membantu kalian untuk memenuhi kebutuhan game kalian yaitu diantaranya adalah bisa top up untuk all games dan juga ada regber dan midman all games juga ada jasa joki ada jasa convert dari paypal, crypto, wise sampai ada western union dan juga ada yang namanya bot race of kingdom ada juga jasa joki migrasi dan juga ada jual beli akun nah disini nama websitenya yang selengkap ini adalah gallerytopupindonesia.com dan bukan hanya itu di gallerytopupindonesia.com juga itu mereka menyediakan yang namanya flash sale dan lu bisa kunjungi websitenya setiap hari untuk melihat apakah ada flash sale yang menarik bagi kalian atau enggak nih jadi bisa lu kunjungi tiap hari websitenya yaitu gallerytopupindonesia.com tunggu apa lagi? langsung buruan dan let's go oke tonton semua jadi ini adalah satu cara dapetin command infantry terbaru ya yaitu lu cuma modal login 7 hari doang nanti lu bakal dapet komandan namanya Liu Che lu bakal dapetin komandan ini ya dengan modal 7 hari login jadi gak usah bakar speed up gak usah bakar games cuman login aja devlog cuma minta lu on aja di selama event ulang tahun mereka gitu ya selama 7 hari berturut-turut lu online bakal dapet komandan namanya Liu Che cuman kalau disini tanggalnya sih di tanggal 4 ya tahun 2023, bulan 9, tanggal 4 gitu cuman sekarang itu bisa dibilang tanggalnya udah tanggal 7 gitu belum res-series ya jadi tunggu aja cuy dari tanggal 7 ini abis update sampai ke tanggal 14 kurang lebih seperti itu ya kurang lebih seperti itu cuy udah itu gue akan coba ngebahas seputar damage skill dia seperti apa ya ini adalah seputar damage skill dia cuy dimana si Liu Che ini punya damage skill yang menurut gue walaupun bukan ngelingker tapi dia cukup luas ya itu jangkauannya seperti Richard lu kalau pernah ngeliat skillnya Richard ya kurang lebih sama seperti ini cuy luas gitu walaupun dia itu bentuknya kerucut tapi panjang banget cuy kerucutnya tentunya ini gak bisa disepelein ya karena kalau battlefield itu tetap kena banyak sih kalau kayak gini ya walaupun gak ngelingker ya tapi segini pun bisa kena banyak cuy karena menurut gue panjang banget Liu Che ya panjang banget cuy tapi sebenarnya Liu Che juga selain dia punya damage skill yang luas yang cukup luas sebenarnya dia juga lebih ngeri ke damage normalnya sih gak bisa lu sepelein ya udah damage skillnya luas tapi damage normalnya dia gila banget gitu loh seperti apa sih damage-damage dia ya? kita bahas cuy dan let's go kita bahas di skill 1 dulu ya oke semuanya ini adalah skill 1 nya Liu Che oke tapi sebelum gue bahas gue pengen kasih tau dulu sebenarnya gue dapet screenshot ini dari youtube resminya race of kingdom ya jadi lu bisa tonton video resminya mereka ngerilis komandan-komandan ini skill-skillnya apa dan damage skill gimana mungkin lebih jelas bisa nonton video mereka gitu ya tapi di skill 1 disini gue akan coba bahas dulu cuy nah dimana di skill 1 nya komandan Liu Che ini adalah dia itu bisa ngasih damage skill ya ini poin penting banget Liu Che itu punya damage skill cuy dia punya damage skill dan yang paling penting damage skillnya itu gak dicicil-cicil gak seperti sargon dicicil-cicil ya selama 5 detik gitu tapi kalau Liu Che gak dicicil cuy alias dia sekali ngeluarin damage skill langsung 2250 ini kalau skillnya 5 ya gue akan ngebahas kalau skillnya 5 kalau gak skillnya 5 lo hitung aja sendiri dibawah sini ya gue akan ngebahas kalau skillnya 555 semua gitu dia bisa ngasih damage sebesar 2250 dan juga di lain sisi dia juga bisa bikin lambat musuh atau bisa ngurangi kecepatan berjalan musuh sebesar 40% orang banyak yang nanya nih smithy damage di skill 1 nya apa bang karena gak bisa di klik ya gue akan ngebahas juga cuy smithy damage itu apa gitu white nah smithy damage disini adalah dia itu bisa ngasih lo efek sebuah bonus normal attack ini disini nih bonus normal attack ya tapi gak ada pengaruhnya buat bonus damage skill jadi smithy damage ini only buat damage normal doang jadi bener-bener ini komandan selain punya damage skill yang sakit gue bilang tadi di awal dia juga bisa ngebruce damage normal lo secara gila-gilaan oke kurang lebih seperti itu untuk smithy damage nya nah ini adalah skill kedua dia dimana di skill kedua dari komandan Liu Che ini adalah komandan yang pilih oleh komandan ini infantry ya infantry yang pilih oleh komandan ini mendapatkan 20% pertahanan cuy lanjutnya lagi jika komandan ini hanya berisi unit infantry dia itu bakal dapet bonus smart speed 20% nih dan juga dapet 20% pengurangan damage skill maksud pengurangan damage skill disini pengurangan damage skill musuh ya jadi ketika musuh ngehit Liu ngeluarin damage skill otomatis damage skill yang lu terima itu udah berkurang 20% jadi jauh lebih sedikit daripada sebelumnya gitu ya tuh jadi luar biasa banget tapi inget ya Liu Che ini gak bisa diisi dengan kava ataupun archer ataupun grobak gitu dia harus diisi dengan full infantry karena kalau gak gitu skillnya bakal rusak oke kurang lebih seperti itu ya jadi kalau misalnya ada Liu Che suatu saat botapan rally nah pastikan jangan ada yang ngisi selain dari infantry karena bakal rusak gitu skillnya kurang lebih seperti itu di skill kedua di skill satu dia udah ngebahas kalau dia tuh punya damage skill yang luar biasa banget dan di skill keduanya sini dia menandakan kalau dia tuh punya yang namanya smart speed cepat jalan dan juga punya defense yang lumayan tebal dia menandakan bahwa dia tuh tebal ya di skill kedua ya oke so far so good menurut gue di skill kedua dan satu oke ini skill ketiganya skill ketiganya lagi-lagi ngebahas soal attack normal dimana keterangannya disini infantry yang dipimpin oleh komandan ini memperoleh peningkatan serangan sebesar 20% saat apa ini saat melawan pasukan musuh ya order troops tuh saat lo ngehit musuh otomatis lo bakal dapet bonus attack 20% udah itu di lain sisi nya juga setiap kali mereka melakukan serangan normal atau lagi battle dalam serangan normal nih pasukan lo itu punya peluang 25% untuk melakukan smithy damage ya jadi saat lo melakukan damage normal ada peluang 20% untuk munculin smithy damage smithy damage tadi yang gue bahas di awal tadi ya dimana di skill ketiga ini smithy damage itu bisa nambahin damage sebesar 300 jadi menurut gue ini damage normalnya bener-bener sakit sui komandan ini ya tapi ingat smithy damage hanya peluang 25% tapi menurut gue oke lah sekalinya muncul bahaya ini damage normalnya sakit ini orang oke gue akan bahas di skill keempat di skill ketiga menandakan mereka tuh bener-bener sakit gitu ya karena ini ngebahas all attack semua oke dan di skill keempat disini lagi-lagi skill keempat ngebahas seputar damage normal ya jadi bener-bener cuy di skill 1 itu damage skill skill 3 sama skill keempat ngebahas full damage normal disini pasukan komandan ini menambahkan 10% normal attack damage ya saat berada di map jadi ketika lagi di map tuh lagi battlefield ya ataupun lagi open rally otomatis damage normal mereka ini meningkat sebesar 10% gitu dia tuh setiap kali pasukan mereka ini dapet yang namanya smithy damage ya ketika komandan ini punya efek smithy damage mereka itu bisa mengurangi damage ya bisa ngurangin damage yang masuk ke mereka sebesar 10% selama 3 detik jadi bisa dibilang saat dia ngeluarin damage skill itu dia makin tebel cuy karena dia bisa ngurangin semua damage sebesar 10% oke berarti kalau main komandan ini bener-bener tebel ya bener-bener tebel cuy oke sih skill 1 menurut gue ini kompleks walaupun dia gak punya healing ya tapi ini kompleks menurut gue di skill 1 dia punya damage skill di skill kedua dia punya tebel-tebelan defense segala macem march speed di skill ketiga ngebahas damage normal di skill keempat ada tebelnya dia tuh ada bonus damage normal juga karena ini menurut gue dia bisa ngurangin damage skill ini menurut gue termasuk lingkup tebel ya karena damage yang masuk ke dia sedikit gitu oke kurang lebih seperti ini ya untuk dari skill keempatnya tapi kita belum bahas skill expert oke disini di skill expertnya ya setiap komandan ini melakukan serangan normal nih di dalam map mereka tuh punya peluang 25% untuk memunculkan atau melancarkan extra normal attack nah gue disini gak tau nih extra normal attack disini tuh seperti apa gitu ya gue gak tau nih apakah extra normal attack disini itu bisa dibilang akan bisa nambahin damage normal sebesar berapa gue gak tau karena gak bisa di klik ini harusnya ada penjelasan tambahan cuy cuman gue gak tau ya extra normal attack ini seperti apa tentunya kalau udah di klik kita bisa tau baru tau nih ini komandan sebahaya apa gitu oke jadi bisa dibilang komandannya bener-bener perpaduan antara damage skill dan juga damage normal ya kalau Richard kan only damage normal gitu Richard eh Richard lagi apa Alex sorry kalau Alex kan only damage normal gitu di skill 1 dia gak punya damage skill sama sekali tapi di skill kedua baru tuh punya damage normal tapi kalau Liu Che itu di skill 1 punya damage skill di skill 3 dan 4 bahkan expertnya punya peningkatan buat damage normal menurut gue ini oke sih tapi ketika lo tanya apakah ini bisa ngegeser Guan Yu tentunya gue kurang paham ya gue kurang paham cuy karena Guan Yu juga tuh bener-bener attacknya luar biasa kan Guan Yu kan tapi kalau ngegeser Skip Yu gak mungkin karena Skip Yu tuh bener-bener komandan yang bisa dipakai di mana tempat gitu loh tapi lihat aja nanti ya ketika sudah mulai release komandanya kita lihat aja meta-metanya gimana gitu ya dan gue juga akan coba maksimalin ini di akun infantry gue cuy itu kita bahas skillnya Guan Yu dulu ya oke disini kalau kita cek Guan Yu ya dia tuh punya damage normal eh damage skill 2000 ya dia tuh disini dia gak punya defense ada pengurang attack doang bener-bener dia gak punya defense ya jadi dia gak punya defense tuh Murni gak punya defense apakah bisa geser Guan Yu mungkin bisa misi juga mungkin juga enggak ya mungkin ada orang yang pengen duetin Guan Yu dengan Liu Che bisa juga cuy loh kalau mau duetin mereka berdua tapi feeling gue sih kebanyakan ya skip Yu dengan Liu Che sih kebanyakan ya karena skip Yu lumayan oke cuy skill-skill skip Yu menurut gue dia gak bisa diremehin juga skip Yu karena di skill 1 dia tuh bisa bisa ngasih musuh tuh itu kehilangan HP 30% ini gak bisa disepelein juga cuy damage sama seperti Guan Yu area juga 2000 ya tapi di lain sisi dia bisa ngurangin HP musuh 30% menurut gue ini keren juga sih keren juga ya Zuge Liang kalau ketemu dia bonus HPnya ilang cuy yang di skill kedua nya Zuge Liang tuh karena bisa ngurangin HP 30% Zuge Liang di skill kedua punya bonus HP 30% kan ini menurut gue ini gak bisa disingkirin sih kalau skip Yu ya masih tetap survive gitu tapi kalau untuk Guan Yu gue juga masih belum paham apakah dia bisa ngegeser Guan Yu atau enggak bisa jadi bisa juga enggak gitu ya tergantung orang mau duetinnya gimana gitu karena belum riliskan komandan ya nanti kita cek aja ketika dia udah rilis ya tapi mungkin untuk orang-orang baru nih ya yang punya Alex ya gue punya Alex nih gue punya Alex gue bingung duet sama siapa mungkin bisa jadi jadi duet dengan Liu C ini mungkin bisa ya jadi tinggal main-main damage normal aja gitu biar damage normal makin pedih gitu ya jadi cuy karena disini kalau kita baca di skill Alex ya di skill Alex itu dia punya damage normal 1700 kan udah itu ini ada bonus attack invasional juga 30% di skill keempat ada bonus attack juga 40% ada bonus defense 30% mungkin lo bisa juga tuh Liu C dengan Alex ya nanti di akun info gue bakal gue coba deh Liu C dengan Alex ya gue akan coba cuy karena gue gak punya komandan lain mungkin bisa jadi opsi yang pas mungkin ya nanti kita coba-coba aja cuy ketika udah mulai rilis komandan ya ditambahnya ketika Liu C gue udah masuk ke VK3 gitu oke deh teman-teman semua jadi gue udah sampai sini dulu seperti hal ngebahas seputar komandan ya nanti untuk duet-duetnya siapa kita bahas di episode ke depan aja ketika komandannya udah rilis karena gue mau disini gak mau terlalu berspekulasi juga tapi nanti kita coba langsung aja ketika akun info gue sudah masuk di KVK3 gitu ya oke deh teman-teman semua jadi gue udah sampai sini dulu video gue kali ini dan bye-bye semuanya